Intro Dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana, Dinas Kesehatan Kota Padang menggelar simulasi penanganan krisis kesehatan dalam bencana yang diikuti seluruh poskesmas sekota padang. Hal ini dilakukan agar nanti ketika terjadi bencana, perangkat di lapangan sudah siap untuk melakukan evakuasi serta tindakan medis terhadap para korban, melalui dari luka ringan, luka berat termasuk penanganan terhadap ibu hamil yang menjadi korban bencana. Gagetan ini diikuti oleh seluruh Dinas Kesehatan dan poskesmas sekota padang. Dari keterang kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferry Mulyadi Hamid, tujuan digelarnya simulasi ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Dinas Kesehatan dalam menghadapi bencana. Gagetan ini akan digelar setiap tahun untuk melatih kemampuan petugas Dinas Kesehatan saat jika terjadi bencana. Ditambahkan lagi, dengan adanya simulasi ini diharapkan semua dapat siaga, terutama Dinas Kesehatan, dan tidak salah dalam melakukan penanganan medis jika bencana terjadi. Ini terkait dengan simulasi bencana kluster kesehatan. Ini melihat sejauh mana siagaan kita petugas kesehatan dalam menghadapi ancaman bencana, terutama gempa dan tsunami. Jadi ini rutin kita aduakan setiap tahun untuk melatih skill kemampuan kawan-kawan yang ada di lapangan. Serta dari Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas yang ada di Kota Padang. Dengan adanya simulasi, kita berharap kita semua siaga, terutama kluster kesehatan, tidak salah dalam melakukan protop nanti di lapangan. And Running Rat Ainis melaporkan.